kalau dihidupkan mati dia lama-lama mati ya jadi kalau ada tanda-tanda disini ada peringatan maintain service dan lain-lain kita tekan di tombol ini kan ada kiri, ada kanan, ada kiri kita tekan yang ini yang sebelah kanan saya matikan lampu kita tekan berapa kali sampai keluar tanda-tanda tulisan setting average speed, kecepatan, jarak tempuh kemeringan pemakaian bensin saya 134 km lagi sampai habis lalu setting ini keluar setting setelah setting kita pilih tadi, service kita putar ke kanan mau setting jam disini dia saya sudah setting tepat mau setting unitnya distribusi fuel per kilometernya atau per milesnya tinggal dipilih aja dengan diputar kemana yang kita mau lalu temperature kita pakai celsius terus tekan lalu maintain itu saya sudah merubah kapan saya service per 4000 ganti oli lalu tekan balik lagi putar ban kapan saya melakukan penggantian ban sudah 6000 km yang lalu saya harus ganti lagi pada 30.000 putar ke kanan lagi tekan others ini untuk memaintain apa-apa yang perlu kita lakukan disitu kita bisa putar kiri kanan lalu setelah itu ditekan nah tanda ini ngisi 5000 atau berapanya dengan putar kanan atau kiri nah 6000an jadi nanti pada saat dia disini berjalan 6000 akan timbul tanda-tanda peringatan alarm saya setting drive driver alert yaitu kecepatan jika saya sudah berjalan 2 jam akan timbul alarm mengingatkan saya istirahat nah itu dia kira-kira ya kalau temperature saya temperature luar juga akan di remind diingatkan bahasa saya pilih factory ini untuk menghapus semua yang kita setting tadi kembali ke awal sesuai dengan setting public oke setelah semuanya selesai putar kiri kanan kita kembalikan aja ke exit keluar nah demikian cara man setting dashboard ini di XRT31 semoga bermanfaat terima kasih kalau dihidupkan mati dia lama-lama mati ya nah itu dia maintain maintain XRT31 kemudian hilang bagaimana cara memeriksanya dan menghilangkan perlu menghilangkan atau tidak itu tandanya perawatan jadi ada parameter perawatan yang sudah terlampaui atau mendekatin caranya kita pijit yang sebelah kanan ini kan ada tombol kiri ini kanan ini ada kiri ini kanan kita tekan aja yang kanan ini berapa kali kita tekan ya kita tekan kita periksa 1 2 3 4 5 ada setting ini anak panah putar ke kanan secara jarum jam nah kita lihat kita putar ke kanan lagi kanan atau kiri sama kita lihat maintain maintain kita tekan habis itu kita tekan lalu kita lihat service dulu apa yang terjadi wajib di service oh 6.615 per seribu berarti wajib service makanya sudah melewatin yang saya tulis waktu itu ganti oli sendiri atau service per 6 ribuan oke sekarang saya reset aja ini caranya karena tidak begitu material hanya masalah ganti oli jadi 0 saya bisa isi lagi per berapa ya per 5 ribu aja putar ke kiri atau ke kanan ini tadi tombolnya putar kiri atau kanan oke lalu kita selesai apakah menyala lagi kita on off kan off kan dulu kita on kan lagi oh masih ada maintain order pijit lagi jadi ada yang lain ya apa nih factory bahasa alarm maintain apa ya jam tire oh iya ban juga harus belum sih per 30 ribu ya belum sebenarnya other oh other other ini juga ada ada rewat 6.615 ini 6.000 saya tulis ini hanya kita tulis-tulis sendiri aja kalau di bengkel ya itu bengkel mengingatkan kita kalau jam apa namanya sorry penggantian ban baru 6.000 saya pakai bannya harusnya 30.000 km saya ganti berarti belum jadi perlu diingat pada waktu kita men-setting kembali apa namanya dan pijit-pijit ini pintu harus tertutup kalau tidak tertutup dia tidak bisa disetting oke berarti sudah selesai apa yang menimbulkan tanda tadi dari segi servis sudah kita nolkan lagi lalu dari segi ban biarkan saja masih 6.000 dari segi yang lain-lain sudah nol oke jadi kita kembalikan kita cek apakah masih menyala saya off-kan saya on-kan lagi sudah tidak timbul lagi tanda-tanda itu jadi ini hanya tanda tadi tanda mintin tadi adalah untuk mengingatkan kita apa yang terjadi demikian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati